Saya takut lupa nanti mengingatkan. Jadi ini minggu ke-7 perkuliahan kita dan biasanya pada minggu ke-8 kita akan mengadakan UTS. Jadi insya Allah minggu depan UTS dan UTS-nya ini akan dilakukan secara akan ada dua versi, namun yang akan dilakukan pada hari Jumat itu adalah UTS secara luring, jadi offline datang ke kelas, namun juga nanti akan ada UTS yang versi menggunakan e-learning. Namun untuk e-learningnya kemungkinan saya akan buka malamnya ataupun pagi seperti itu. Jadi kemungkinan besar bukan di waktu yang bersamaan. Jadi yang via e-learningnya itu kemungkinan besar malam atau pagi biasanya, apakah pagi Sabtu ataupun malam Sabtunya itu nanti akan saya buka. Sedangkan yang ujian secara luring ataupun datang ke kelas itu kita laksanakan pada hari Jumat, jam kuliah kita biasanya. dan kemungkinan besar itu akan saya bagi dua. Jadi kita kan ada waktu sekitar satu setengah jam lah ya. Satu setengah jam. Jadi saya bagi dua kalian, setengah-setengah masuknya supaya enggak rapat-rapat banget. Karena sebetulnya arahan dari arahan dari, apa istilahnya ya, fakultas sudah membolehkan perkuliahan secara luring ataupun hibrid. Kalau luring itu syaratnya kurang atau sama dengan 15 orang. Sedangkan kalau hibrid ya berarti setengah-setengah, nanti setengah di rumah, setengah-setengah di luar kampus gitu ya. Jadi karena kita akan melaksanakan ujian, jadi ya setengah-setengah. Nanti setengah masuk di awal, nanti abis itu gantian setengah lagi. Namun ya saya sarankan, kemungkinan besar nanti akan saya langsung bagi aja supaya mudah gitu nanti prepare. Berarti kalau yang lebih pagi yang sesi pertama ya berarti datangnya lebih awal. Tapi kalau yang kena sesi kedua ya bisa agak telat sedikit gitu ya. Dan itu waktunya juga tidak terlalu lama ya. Dalam satu jam setengah dibagi dua berarti mungkin sekitar 45 menit untuk masing-masing sesinya. ya. Oke, ada yang bertanya dulu terkait dengan ujian? Bu, untuk ujian luring cuma bawa buku aja kan? Jangan buku aja, pulpen juga kan? Pencil juga. Karena nanti ujiannya akan ada apa istilahnya ya? Menggambar juga. Bukan menggambar apa, tapi intinya kan struktur data yang saya ajarkan kan macam-macam. Nanti jelaskan contohnya menggunakan gambar. Jadi kan intinya ada menggambarnya juga. Ya, bukan berarti menggambar karikatur atau apa gitu ya, tapi menggambar struktur datanya. Siapkan peralatan tulislah sama buku. Nggak perlu bawa laptop. Karena nanti akan saya bagikan kertas dan soal ujiannya insyaallah akan saya bagikan. Oke, ada lagi? Yang lain? Oke, baik. Jika memang tidak ada lagi pertanyaan, kita mulai saja. Sekarang ya, saya share dulu. Oke. Nah, ini kita sebetulnya minggu lalu belum selesai ya bahasannya. Jadi saya lanjutkan. Namun nanti saya hanya akan membahas yang penting-pentingnya saja, yaitu terkait dengan proses dari insert dengan delete yang akan dilakukan pada link list ini. Jadi kalau yang sifatnya itu teori bisa dibaca, mungkin saya nggak akan jelaskan secara detail lagi. Bisa kalian baca nanti sendiri. Oke. Nah, minggu lalu, minggu lalu kita sudah sampai ke materi linear double... eh, silap saya. Minggu lalu linear single link list. Jadi hari ini kita lanjutkan pembahasan dengan linear double link list. Jadi kalau linear double link list kan berarti node-nya itu seperti ini. Ini adalah data, ini data, ini adalah penunjuk, penunjuk ke node yang berikutnya, dan ini adalah penunjuk ke node yang sebelumnya. Sehingga otomatis node pada double link list ini ada tiga atribut. Jadi ada datanya, minimal ada tiga atribut ya, ada datanya, dan data ini bisa saja tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga, ataupun lebih, nggak ada masalah berapapun itu datanya. Nah, sedangkan nanti akan ada tambahan node next kalau pada single link list itu kan hanya satu saja ya, next-nya saja. Tapi kalau double link list itu ada node previous-nya juga. Jadi ini adalah node next, dan ini adalah previous. Oke, nah ini penggambarannya seperti ini. Jadi setiap node itu akan ada minimal, akan ada tiga data, datanya sendiri, previous, dan next. Kemudian untuk link list-nya, untuk link list-nya itu sendiri, sama seperti link list yang biasa, tetap akan ada suatu penunjuk yang akan menunjuk node yang pertama, yaitu first-nya, dan akan ada penunjuk node yang terakhir, yaitu last. Jadi sama saja sebetulnya. Dan karena ini adalah sifatnya masih linear, berarti dia linear, dia belum berputar balik. Nanti akan kita lihat ke materi yang berikutnya yang kalau dia berputar balik seperti ini. Ini masih linear. Oke, nah kemudian ininya, representasinya, karena ada tiga ya, jadi ada datanya. Nah, kebetulan datanya di sini dibuat integer. Nah, jadi nanti kalian sesuaikan kalau memang datanya itu ada beberapa buah, ya beberapa buah datanya di sini. Silakan, enggak ada masalah. Nah, yang pasti nanti akan ada next dan previous. Oke, nah kemudian konstruktornya, yang default-nya itu semuanya diberikan 0 ataupun 0. Nah, sedangkan kalau dia ada parameter, maka diberikan nilai sesuai dengan parameternya. Ini sesuai dengan parameter. Tapi kalau yang default, yang memang belum ada data, ya berarti dibuat seperti ini. Oke, nah kemudian baru kita lihat bentuk link list-nya seperti apa. Nah, tadi kan tadi bilang kalau bentuk link list sama saja, tetap akan ada first-nya dan tetap akan ada last. Jadi, first itu menunjukkan pertama, last itu menunjukkan ke node yang paling akhir. Dan ada tambahan size untuk memudahkan kita mengetahui berapa jumlah node yang ada di dalam link list saat ini. Oke, nah ini metode konstruktornya. Berarti kita akan mengawali metode konstruktor dalam kondisi yang kosong. Belum ada nilai, belum ada data apapun. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya berarti kedua-dua first dan last-nya itu sama-sama nul. Maknanya nul itu apa? Kosong, nggak ada apapun. Nah, dan nilai size-nya adalah nol. Nah, kemudian mirip juga seperti yang single, kondisinya itu kondisi daripada suatu link list, bisa kosong, bisa tidak. Nah, nanti akan beda-beda cara kita memasukkan datanya. Kalau kosong seperti apa, kalau tidak seperti apa. Nah, ataukah dia berurut atau tidak. Nah, kalau berurut berarti nanti kita perlu melakukan proses searching dulu. Posisi mana yang paling tepat. Kalau memang terurut, ya berarti tinggal milih saja. Kita mau di awal, apakah di akhir, apa di tengah-tengah, suatu arti. Nah, itu untuk melakukan proses insert. Nah, jadi sama juga intinya insert. Temukan posisinya, kemudian kita lakukan penambahan. Jadi, kalau sudah tahu kita posisi di mana kita mau masukkan, ya tinggal kita tambahkan saja note tersebut. Dan proses penambahan note ini yang mungkin perlu kalian pahami, ya, alurnya itu seperti apa. Nah, tiga posisi yang mungkin sama juga seperti yang single. Awal, akhir, dan tengah-tengah. Kalau awal itu kayak gimana? Nah, kita gambarkan lebih kurang seperti ini. Ini adalah link list yang sudah ada, ada 48, 17, 142. Dan ini adalah note yang baru, new, ya, NPTR. Jadi, new ini adalah note yang ingin kita masukkan di awal. Nah, caranya gimana? Berarti kan caranya ini, ya, ini, pada note pointer ini, kita lihat kembali, balik, balik. Nah, ini dia, ya. Ada next, ada previous. Next itu yang mana satu, data itu yang ini. Nah, ini data. Next itu yang mana ini. Dan dia adalah berupa note juga. Kenapa? Karena dia menunjukkan note yang lain. Dan ini adalah previous. Jadi, maknanya gimana? Gimana caranya supaya next ini kita menunjukkan note yang lain? Berarti next.blah-blah-blah. Next.setlink biasanya. Next.setlink ke note yang baru. Berarti, apa namanya, next ini secara otomatis dia akan menunjuk ke note yang kita tunjuk tadi. Jadi, caranya seperti ini. Nah, ini dia, ya. Jadi, ini kita buat menunjuk ke mari. Kemana kita tunjuk? Ke note yang ditunjuk oleh first. Berarti, nptr.setlink next. Karena, kenapa dia next? Karena ini bagian next-nya. Dan ini adalah bagian previous-nya, ya. Oke. nptr.setlink next ke... Oh, ya. Bentar, ya. Bentar, ya. Bentar, ya. Saya kamar mandi, bentar. Bentar. Bentar, ya. 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 Sohon Terima kasih Terima kasih Nah bagaimana cara kita melakukan insert pada bagian awal Berarti caranya bagian next ini kita tunjuk ke data node yang ditunjuk oleh first Jadi bagaimana caranya nptr.setlinknext dalam urung first Maknanya apa? Yang bagian next ini akan menunjuk data yang ditunjuk oleh first Mana data yang ditunjuk oleh first? Yang ini dia Maka ini secara otomatis menjadi seperti ini Jadi ada tautannya, ada penunjuknya seperti itu Ini kan penggambaran saja Walaupun di dalam kode program kan tidak ada gambarnya Tapi ini digambarkan supaya konsepnya ini bisa mudah untuk dipahami Jadi seperti ini Nah kemudian berikutnya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan first-nya kita pindahin kemari Kenapa? Oh silap saya, belum ya Jadi first-nya masih di sini Kita balik Nah kenapa? Karena pada doubling list itu kan ada arah Arah Istilahnya misalnya ini A, ini B Berarti kita harus buat A itu menunjuk B, B itu menunjuk A Jadi istilahnya dua arah dia ya Karena kan double, jadi dua arah Nah gimana caranya? Berarti yang previous Nah ini kan yang previous Yang previous dari not yang ditunjuk oleh first Itu kita buat dia menunjuk ke sini Gimana caranya? First Ya kan, ini kan Dot set link previous Ini dia Ya, ini dia Nah Dalam kurung nptr Berarti secara otomatis jadi seperti ini Oke First dot set link previous Dalam kurung nptr Oke Nah berikutnya apa yang kita lakukan? Nah ini barulah kemudian kita pindahkan first-nya Jadi ini udah ada link Dari data yang baru ingin kita masukkan Dengan data yang sudah ada Di sini sudah terlink Sudah ada pengaitnya Ya Kedua-dua arah dari nptr Sudah menunjuk ke sini Dari yang not yang first ini Sudah menunjuk ke nptr Ya Nah belum selesai Kenapa belum selesai? Karena insert awal Maknanya kita harus geser first-nya ke sini Nah gimana caranya? Nah berarti first-nya kita geser First sama dengan nptr Maka dia gak menunjuk kemari lagi Tapi sekarang dia menunjuk ke sini Apakah udah selesai? Belum Kenapa belum selesai? Setiap note yang ada Setiap note awal yang ada pada doubling list Kan ada previous ada next Yang next-nya udah nunjuk kemari Bagaimana dengan yang previous? Apakah ada di sini? Belum ya Nah berarti ini juga nanti harus kita Ubah dia nilainya Ya Nah berikutnya Bagaimana kalau insert di akhir? Nah kalau insert di akhir Anggaplah ini 48, 17, 142 Yang kita masukkan adalah nilai 93 Yang baru ini Gimana caranya? Karena insert di akhir Berarti kita akan bermain dengan Note last Kita gak utah-ati yang bagian first ini Tapi kita Yang kita pertimbangkan adalah yang last-nya Oke Nah gimana caranya? Berarti caranya seperti ini Nah Last.setlinknextnptr Mana Ini last Mana next-nya? Ini kan Ini next-nya Set linknextnptr Berarti dia akan set ke notnptr Nah kayak gini prosesnya Ya Nah berikutnya apa? Kita balik lagi Nptr previous ke last Nah Nptr Dot set link previous Ke last Oke Belum selesai Kenapa? Karena last-nya udah salah Udah bukan yang terakhir lagi Last-nya harus kita gester kemari Caranya gimana? Sama kayak tadi Last Last sama dengan nptr Jadi ini Kita pindahin dia Kesini Oke Ya Sudah selesai Jadi itu insert di akhir Ada yang ingin pertanyaan sampai sini dulu? Ada? Oke Nah Berikutnya Insert di tengah-tengah Nah ini yang mungkin perlu Kalian Apa namanya ya Pahami alurnya itu Seperti apa Ya Kalau kita Ingin Insert di tengah-tengah Kita harus ada Tambahan Dua Hal yang baru Yang pertama Data Not yang sebelum Tempat ingin kita insert Dan data Not Sesudah Tempat Sesudah Tempat yang ingin kita insert Ya Nah Jadi Kita Memerlukan data tersebut Nanti pada coding aslinya itu akan ada Jadi proses Loop dari awal Hingga Not Sebelum tempat kita insert Itu nanti akan ada prosesnya Ya Nah Tapi pastinya Kita memerlukan Dua hal disini Yang sebelum Dengan yang Sesudah Ya Sebelum Jadi kita kira-kira Memasukkannya disini Ya berarti yang sebelumnya Yang ini Ini yang adalah Sesudahnya Dan ini adalah Not yang ingin kita masukkan Ya Diberi nama NPTR Nah Gimana caranya Caranya Ya NPTR Set link next Ke Node TMP Jadi yang Next yang ada pada NPTR Ini dia Kita pindahkan Dia Untuk menunjuk Ke node yang ditunjuk oleh TMP Nah Gini ceritanya Ya Set link next Dalam kurung TMP Kemudian apa yang harus kita lakukan TMP Balik lagi kemari Ya Oh Enggak Enggak langsung TMP ya Satu-satu dulu ya NPTRnya dulu Jadi ini kemari Ini kemari dulu ya Nah Set link previous Jadi yang previous ini Ke PTR Nah ini kita hapus Jadi dia Kita pindahin Ke sini Set link previous Dalam kurung PTR Oke Baru kemudian Kita balik arahnya Ya Kita balik arahnya TMP Ya TMP Dot set link previous Kenapa previous Yang ini kan Ini previous Jadi TMP dot set link previous Dalam kurung NPTR Oke Ini juga sama Ini belum ada yang balik Berarti PTR dot set link next Ya Dalam kurung NPTR PTR Set link next Yang sebelah sini Dalam kurung NPTR Oke Sudah selesai Jadi ada empat hal Yang harus dilakukan Di sini Ya Jadi pertama Pindahin dulu Yang ini kemari Habis itu ini Kesini Selesai Ini balik kemari Ini balik kemari Udah Jadi otomatis Yang ini itu Nggak ada lagi Sudah hilang Ya Jadi pengaitnya itu Udah nggak ada lagi Oke Bisa dipahami Kalau nggak paham Tanya Ini kode programnya Kalau tadi Prosesnya Sama persis Seperti tadi Ini sama Sama dengan yang tadi Saya tunjukkan dengan gambarnya Sama persis Hanya tadi Nggak ada penjelasan Size plus plus Berarti kalau udah berhasil Kita tambah Kita insert Jangan lupa Size-nya itu Kita tambah Satu Dan ini Ini kondisi yang Kita memastikan Jika link listnya itu Tadi masih kosong Maka ini yang akan Kita lakukan Tapi kalau udah Nggak kosong lagi Berarti kita masuk Ke else Ada yang ingin bertanya dulu Sampai sini Nggak ada Lanjut Karena masih panjang juga Ini materinya Nah kemudian insert akhir Gimana Sama juga Insert akhir Cek dulu Kalau memang Link listnya itu Masih kosong Berarti Ini Yang akan kita lakukan Kalau sudah Nggak kosong lagi Maka ini yang akan Kita lakukan Nah Prosesnya seperti apa Ini tadi udah saya jelasin Ya Di bagian gambarnya Jadi nanti tinggal Dilihat kembali Video ini nanti Akan saya Upload Nanti Kalau masih Bingung Masih bisa Dilihat kembali ya Penjelasan yang Sebelumnya tadi Ya Kemudian Nah kalau yang di tengah-tengah Gimana Kalau yang di tengah-tengah Berarti akan ada Proses untuk mencari Dimana itu proses Untuk mencari Ini dia Nah Ini adalah Note PTR yang tadi saya bilang Itu gunanya apa Untuk mencari Posisi Sebelum Sebelum Jadi kalau ada Kayak gini Ini adalah PTR-nya Dan ini adalah TMP-nya Nah Itu ya Paham ya Kenapa seperti itu Karena ini kan Jadi kalau kita udah sampai Pada note yang ini Maka note TMP-nya itu Sama dengan PTR Dot Get link next Yang next Yang berikutnya Maka kalau udah ketemu Posisinya disini Berarti TMP-nya itu Sama dengan Posisi yang berikutnya Kenapa? Karena kayak gini Get link next Yang berikutnya itu apa? Itu ya Itu TMP Kan tadi saya bilang Kalau kita mau masukin Di tengah-tengah Ada dua hal Yang kita perlukan Note sebelum Dengan note sesudah Tempat kita ingin Memasukkan Note yang baru Ada yang ingin bertanya? Ada Diam-diam aja Kalau gak nanya Saya anggap Sudah paham Jadi saya lanjut Jadi tinggal diikuti aja Ini Apa namanya Pola dari kode program ini Sebetulnya sama Mirip aja Hanya Bedanya Bedanya ininya aja nih Nah Karena itu kan Double Link list Jadi ada arah ke Maju Ada arah Mundurnya Jadi ada dua arah Sekaligus Makanya dikatakan Sebagai Double Oke Oke Saya anggap gak ada pertanyaan ya Nah Bagaimana dengan menghapus? Kalau menghapus Berarti Kita akan melihat Kondisi link listnya juga Apakah kosong atau tidak Ataukah Berurut atau tidak Nah Bagaimana cara kita hapus? Hapus Misalnya nih Udah ada nih 6, 4, 17, 42 Gimana cara kita hapus Yang pertama Yang pertama Berarti intinya Firstnya ini kita geser Kemari ya Nah Caranya gimana? Mudah Pertama Ya Pertama Kita pindahin ini Not first ini Ke nextnya Ke Next itu yang mana? Ini kan Not next itu yang mana? Yang ini not next itu Not previous yang mana? Yang ini Ya karena ini first kan gak ada Not next itu yang mana? Yang ini Nah Jadi maknanya apa? First ini kita pindahin kemari Gimana caranya? First sama dengan First.get link next Get link next itu adalah Yang ini dia Maka secara otomatis First tadi udah berpindah Kesini Dah Dah Oke Dah selesai Oh belum 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 selesai ya Karena ini tadi kan Masih ada penunjuk Ke note yang sebelum tadi Nah gimana caranya Kita hapus Ya berarti kita hapus Dia dengan First.set link previous Null Jadi ini secara otomatis Jadi Null Null itu maknanya Dia tidak menunjuk Note apapun Kalau kita tidak set null Maka masih ada Ini penunjuk ke note sebelumnya Itu masih ada Kan dia berdua arah Seperti ini kan Kalau kita tidak set null Maka otomatis Ini masih ada Ke yang sebelumnya tadi Sehingga gak Kehapus dia Nah gimana caranya Supaya betul-betul Terhapus Ya berarti ini kita buat Sebagai null Previousnya sebagai null Oke Oke Saya anggap paham Kalau gak ada yang nanya Saya gak paham Berikutnya Delight di tengah-tengah Sama seperti insert Kita harus tahu Yang sebelum dengan Yang sesudah Ya yang sebelum dengan Yang sesudah Nah Dengan anggapan Di sini yang sebelum itu Diberi nama P Yang sesudah Note-nya itu Diberi nama N Dan inilah yang akan Kita hapus Ya Caranya gimana Caranya berarti P P dot set link next Ke N Kan ini awalnya Kesini Nah gimana caranya Dia supaya menunjuk Ke N Berarti Next dari yang P Ini Ya Next dari yang P Kita menunjuk Ke N Dah Kemudian Ya Balik lagi Yang N Previousnya juga Kita tunjuk ke sini Nah berarti N Ya N Dot set link previous Dalam kurung P Udah Selesai Cuman seperti itu aja Mudah ya Kalau delete di tengah-tengah kan Ya Tapi yang gak mudahnya apa Kita harus cari dulu Posisinya Pakai loop Ya Cari posisi yang sebelum Dengan sesudah ini Yang harus kita cari Oke Udah selesai Itu kalau delete di tengah-tengah Bagaimana kalau delete di akhir Nah delete di akhir Berarti nanti last ini Yang harus kita geser Ya Caranya kayak gimana Caranya Seperti ini Last sama dengan Last.get link previous Previous daripada last itu Yang mana Ini dia ya Ini kelupaan Di gambar Garisnya nih Harusnya ada garis ini Previousnya itu Yang mana Yang ini Nah ini adalah Previous daripada last Ini kan previous nih Jadi yang mana Yang previousnya Yang ini Nah Last ini kita geser ke samping Gimana caranya Last sama dengan Last Istilahnya last ini Diberi nilai yang baru Sama dengan Last.get link previous Berarti ini Bergeser Kesini Ada yang geser sendiri Lukanya ya Langsung aja nih Saya buat animasinya Biar mudah ya Bergeser sendiri Nah Kemudian Apalagi yang harus kita lakukan Ini kita harus set Sebagai nul Kalau Kalau ini kita tidak set Sebagai nul Maka Data ini masih Wujud Karena masih ada Masih ada pointernya Eh pointer Masih ada penunjuknya Ya Dari last itu Masih ada penunjuknya Jadi caranya gimana Last.set link next Dalam kurung nul Jadi yang ini Penunjuknya itu Kita hapus Ini menjadi nul Dia tidak menunjuk Data apapun lagi Karena itu adalah Not yang paling terakhir Jadi kalau not yang Paling terakhir Berarti nextnya Itu adalah nul Ups Ini Ya Oke Bisa dipahami Kita lihat codingnya Nah ini tadi Delay di awal Pastikan dulu Kondisinya Apakah itu Oh bukan kosong ya Kalau hanya ada satu node Kalau hanya ada satu node Berarti maknanya Hasil akhirnya Link list Nah itu menjadi kosong Sehingga Firstnya nul Lastnya nul Size-nya jadi nul Kan cuma satu Jadi silahnya Kayak gini Ini previous Eh ini previous Ini first Ini last Kan cuma satu Kalau mau kita hapus Apa yang terjadi Ya berarti Tidak menunjuk apapun Berarti firstnya adalah Nul Tidak menunjuk apapun Lastnya juga Nul Tidak ada data Tidak ada data Di dalam link list lagi Nah kecuali Kalau ada Lebih daripada Satu node Nah berarti bisa Kita lakukan Proses delete Ya Eh bukan Bukan bisa Maksudnya kita bisa Melakukan proses delete Dan masih ada data Yang tertinggal Gimana caranya Caranya seperti ini Ini tadi sudah saya jelasin Jadi caranya Karena ini delete di awal Berarti firstnya Harus kita geser Ya First sama dengan First.getlinknext Ini kita geser Nah jangan lupa Previous daripada First yang sudah digeser Tadi set dia Sebagai null Supaya data yang Awal yang sudah digeser Tadi menjadi Hilang Ada lagi Dan pastikan Size-nya Dikurang Satu Oke Kemudian delete Di akhir gimana Nah delete Di akhir Berarti Lastnya yang digeser Caranya gimana Previous Last itu Kita pindahkan ke Yang previousnya Ke node yang sebelumnya Caranya Last sama dengan Last.getlinknext Previous Jadi setelahnya kayak gini Misalnya ini last Berarti gimana caranya Last ini Ini kan previousnya Previous dari last itu Yang mana Yang ini Nah caranya gimana Ini kita geser Kemari Last sama dengan Last.getlinknext Previous Kemudian ini Pastikan Penunjuk ke Node yang ini Itu kita hapus Sama sekali Caranya gimana Last.getlinknext Null Jadi ini adalah Null Oke Berikutnya Delete pada Posisi tertentu Ya di tengah-tengah Seperti tadi Saya bilang Kita harus cari Nilai P dan N Nilai P dan N nya Cara carinya Kayak gimana Misal ya Misalnya Gini Satu Lima Tujuh Ini last Ini first Oke Nah Delete Add position Jadi posisi yang mana Yang ini kita hapus Misalnya kita beri Nilai-nilai posisinya Adalah Dua Oke Cek Dua lebih dari size Tidak Posisi dua Itu sama satu Tidak Posisi main size Tidak Maka kita masuk Mari Ya kan Nah pertama PTR Sama dengan First.getlinknext Ya PTR Jadi ada PTR Sama dengan First.getlinknext .getlinknext Itu yang mana Yang ini dia Ya Maka ini Otomatis Kita akan menunjuk Ke Ini Nah Ini kan next Pervious dari first Yang mana Ini Next itu yang mana Yang ini Yang ini itu menunjuk Ke mana Data yang ini Dah Oke Nah For integer I sama dengan Dua I kurang sama dengan Size I plus plus I nya dua If I sama dengan Posisi I nya dua Posisinya dua Udah ketemu Berarti tempatnya Ini yang akan Kita hapus Gimana caranya Untuk mencari P P itu adalah PTR.getlinkprevious Ini adalah PTR P nya Previous nya Itu yang mana Ini Jadi inilah Yang akan ditunjuk Oleh Not P Oke Nah N sama dengan PTR.getlinknext Nah PTR itu ini Next nya itu Yang mana Yang ini dia Sehingga N itu Menunjuk Ke sini Paham Dah Dah ya Nah Kemudian P.setlinknext Nah P P itu kan yang ini Next nya itu Kita set dia Menunjuk ke N Berarti kayak gini Oke Kemudian N.setlinkprevious Jadi yang ini juga Kita balik arah Ke P Balik N.setlinkprevious Ke P Selesai Ini otomatis Sudah tidak ada lagi Karena Sudah tidak ada yang Tunjuk lagi Berarti maknanya Objek node ini Sudah tidak dipakai lagi Jadi otomatis Dia akan hilang Paham Diam Semuanya Ya 9 lewat Oke Kalau tidak ada Yang bertanya Saya lanjut Oke Termizu nya Aja Saya lanjut Ke materi berikutnya Ya Yang Sirkular Ini sudah kita pelajari Minggu lalu Ini barusan Saya jelaskan Berikutnya Yang sirkular 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 ini Makanya Gimana Ya berarti Dia balik lagi Jadi last nya Itu bukan 0 Nah Kalau biasa kan Last nya itu 0 Ya Yang 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 ini Next nya jadi 0 Yang ini next nya jadi 0 Sedangkan last Pada sirkular Next nya itu Akan menunjuk Balik ke First Jadi dia tidak 0 Ya Nah Kalau yang double Seperti apa Kalau sirkular Ya berarti Bola balik dia Jadinya last Menunjuk Next Next pada last Menunjuk ke first Previous pada first Itu akan menunjuk ke last Ya Bola balik lah Kan Kalau kita gambarkan Itu jadi sirkular Seperti ini Nah Kalau ini berarti Dia ada 2 arah Nah Kira-kira jadi Kalau kita gambarin Ya melingkar gitu ya Sirkular Karena dia Saling menunjuk Last itu Balik lagi Menunjuk ke first Oke Nah kita lihat Ya Jadi dia mirip Seperti linear Hanya nanti Last nya itu Akan menunjuk Balik ke first Oke Semuanya sama Ya Hampir semuanya Sama persis Hanya nanti Bedanya Not last Itunya saja Yang akan Sedikit berbeda Ya Jadi not last Itu saja Yang berbeda Sedangkan yang lainnya Itu sama persis Seperti single Link list Biasa Nah Jadi kode programnya Juga mirip Ya Kode programnya mirip Hanya nanti Bedanya yang ini aja Ini saya enggak Jelasin lagi ya Karena sama persis Seperti yang Single link list Nah Oke Nah insert awal Insert awal Bu Ya Selainnya masih punya Yang sebelumnya Eh Sorry Saya share Lupa Lupa Sorry Sorry ya Jadi kalian mendengar Laya enggak nyambung Gitu ya Udah Udah nampak Ada ya Oke Udah panjang Penjelasan saya Tadi Ternyata Slidenya masih Belum berubah Sorry ya Nah ini yang tadi Saya ulangi Jelaskan sedikit Ya Kalau linear itu Berarti searah Linear yang double Searah Tapi Pointer Apa istilahnya ya Antarnode itu Saling menunjuk Istilahnya Tapi dia Alurnya itu Masih searah Nah kalau circular Seperti apa Lastnya itu Nanti akan balik Lagi menunjuk Ke first Ya Kalau double Nah ada dua hal Last menunjuk Ke first First menunjuk Ke last Itu yang Apa ya Istilahnya Itu yang paling Penting untuk Diingat disini Oke Ini sama persis Ya ini sama persis Ini juga Ini juga Nah ini Nah ini yang mungkin Yang perlu sedikit Saya jelasin Ya Insert awal Nah insert awal ini Ada kondisi Jika link listnya itu Masih kosong Atau tidak kosong Kalau masih kosong Dengan anggapan Anggaplah seperti ini Nah ini ada Seperti ini Ada node baru Ada node baru NPTR Jadi ada node baru Disini Diberi nama NPTR Nilainya Sesuai dengan Value yang diberikan Anggaplah nilai Value nya itu Adalah 10 Ya kan 10 Berarti ini adalah Node yang Baru Nah NPTR Dot set link First Jadi NPTR Dot set link First Jadi Oh ya ini dia Ya Eh Eh Silap Ini gak ada nih Gak ada nih Gak ada nih Kan ini kondisi ya Dua hal yang berbeda Disini ya Nah If first sama dengan Nul Jadi maknanya Kondisi kosong Caranya gimana Berarti first itu Kita tunjuk ke NPTR Awalnya kan ini Nol 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 ya Tidak menuju apapun Berarti first nya itu Berarti first nya itu Sekarang menunjuk ke NPTR Oke Kemudian NPTR Dot Set link Ya NPTR Dot Set link Ini Set link Set link Ke first Oh ya NPTR dot set link First Jadi Ini Ya NPTR dot Aduh Kode programnya Ini gak lengkap Nih Aduh Sorry ya Oh bukannya gak lengkap Saya silap-silap Masih kebalik-balik Dengan penjelasan yang tadi Ini Circular yang single ya Jadi cuman ada next nya aja ya Sorry sorry Saya pun jadi bingung juga Jadi Nah pertama First sama dengan NPTR Dah Berarti kan dia cuman ada next ya Gak ada previous ya Makanya cuman ada set link ya Nah jadi NPTR dot set link first Maknanya apa Nah Link itu yang mana Yang ini kan Nah ini Dia akan Menunjuk ke data yang ditunjuk oleh first First itu kan menunjuk kemari Ya berarti dia akan menunjuk Diri dia sendiri Ya lebih kurang seperti itu Prosesnya Dia menunjuk diri dia sendiri Kenapa? Karena kan bentuknya Disini adalah Circular Nah Yang paling ujung nanti balik lagi Dia menunjuk diri dia sendiri lagi Data yang pertama Istilahnya Nah Last sama dengan first Nah last kan belum Kita tunjuk ke data yang pertama Berarti last sama dengan first Nah Seperti ini Oke Nah kemudian Kalau link listnya itu Ada nilai Eh ada nilai Sudah ada data Maka kita masuk ke else Nah caranya kayak gimana Caranya Anggaplah Insert awal tadi ya Insert awal berarti di awal Ini aja saya buat Supaya gak kebalik-balik Nah Buat node yang baru Node yang baru Kita kasih nama nptr Diberikan nilai Sesuai dengan nilai Yang kita Kasih Waktu kita Panggil Dengan parameternya tadi Anggaplah yang kita Masukkan itu adalah Nilai 8 Ya Nah Gimana caranya Pertama Last Last dot set link nptr Nah awalnya lastnya kan disini Ya Link itu yang mana Yang ini kan Dia kan membalik lagi ke diri dia sendiri Yang awalnya Nah sekarang kita mau last ini Dia balik menunjuk kemari Gimana caranya Nah ini kita hapus Nah kita menunjuk kemana Last dot set link Linknya itu yang ini Kita tunjuk ke Paham Kan Sirkular Supaya dia sirkular Supaya dia balik lagi menunjuk ke yang first Last dot set link Dalam kurung nptr Nah berikutnya apa Berikutnya Jangan lupa Firstnya kita pindah Karena kita insert awal Jadi sekarang Firstnya sama dengan nptr Nah dia gak disini lagi Dia sekarang disini Oh iya ini betul ya Astagfirullah Sorry sorry Silap silap Nptr dot set link ini ada Ada Gagarin tadi saya kebalik-balik Antara yang Apa Yang not double tadi ya Jadi perasaan Eh kenapa ada ini Gitu ya Tapi ternyata Ini betul Ini kode program yang betul ya Acara hapus Discard aja Jadi hilang Oke yang luar Jadi Saya ulang ya Hmm Saya ulang Kondisi awal Seperti ini Seperti ini Tidak menunjuk apapun Kalau ada note yang baru Anggaplah nilainya 10 Ya Diberi nilai 10 Kemudian nptr dot set link First Berarti dia akan menunjuk ke Data yang ditunjuk oleh first Firstnya itu kan di awalnya adalah 0 0 0 ya 0 Jadi ini adalah 0 Oke Kemudian if first sama dengan 0 Nah Kalau dia masih kosong Maka firstnya kita geser ke nptr Kemari Kemudian set link Kebalik ke first Jadi ini yang awalnya ini adalah 0 Kita ganti dia balik lagi ke mari Kemudian lastnya juga menunjuk ke first Nah geser ke mari Oke Nah berikutnya Kalau kondisi link listnya itu tidak kosong Anggaplah Seperti ini Kita masukkan nilai 8 Ya Nilai 8 Kemudian nptr dot set link first Nah ini adalah nptr yang baru Set link itu yang mana Yang ini Dia akan menunjuk ke data yang ditunjuk oleh first Nah berarti dia menjadi gini 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 Nah seperti ini Dah Oke Kemudian lastnya Lastnya itu kita pindah Supaya dia tidak kesini lagi Tapi kita pindah ke mari Caranya gimana Last dot set link Ini adalah set link pada last Kita menunjuk ke sini Ini dia prosesnya Kemudian firstnya kita geser ke awal Nah first sama dengan nptr Jadi ini kita hapus Ini kita pindah ke sini Size tambah satu Paham Nanti diputar lagi aja videonya ya Kalau kurang paham Karena ini saya agak cepat Karena materinya masih ada beberapa Nah berikutnya Kalau insert akhir kayak gimana Nah insert akhir Insert akhir Anggaplah Anggaplah Sudah ada Atau belum ada note Anggaplah belum ada note Kalau yang belum ada note Sebetulnya sama aja ya Last Nah gimana caranya Kita buat satu note yang baru Diberi nama nptr Dengan nilai Misalnya nilainya 7 Kemudian nptr.set link first First kan menunjuk ke 0 Menunjuk ke 0 Berarti ini otomatis akan menjadi 0 Oke Firstnya 0 Sudah First sama dengan nptr Berarti ini Ini kita tunjuk ke sini Sudah Kemudian nptr.set link first Jadi ini akan balik lagi ke awalnya Jadi ini Balik lagi ke sini Last sama dengan first Maka lastnya itu pindah ke sini Itu insert akhir Kemudian selain daripada itu Kalau link listnya itu Sudah ada isi Nah misalnya kita buat yang baru disini Akhir ya Akhir Nah kita kasih nilai 9 misalnya Ya 9 Nah gimana caranya Last Last itu kan disini Set link Maka ini kita pindahin Linknya itu ke Kemari Nah awalnya kan linknya itu Nunjuk diri dia sendiri Nah sekarang link yang ini Kita pindahin ke sini Nah yang ini gak ada lagi Oke Ya menunjuk ke nptr Saya kasih nama Nah Kemudian lastnya itu Sekarang menunjuk ke nptr Karena kan supaya Yang paling akhir ya Supaya Apa namanya Sesuai dengan Tujuan daripada Not last Itu not yang paling terakhir Last sama dengan nptr Sudah selesai Ya Size plus plus Oke Berikutnya Kalau Di tengah-tengah Nah kalau di tengah-tengah Gimana Prosesnya mirip Seperti yang single Hanya nanti Akan ada Balik lagi Jadi dari last itu Balik lagi ke first Nah kira-kira seperti itu ya Nah ini kita Saya gambarkan aja Misalnya Ada 10 11 12 13 Kira-kira Kayak gini First Last Ini Oh Silap-silap Ini dia balik lagi Ke Circular Nah Misal kita mau Buat satu Not yang baru Eh Satu not Kita insert not yang baru Dengan nilai File Buat notnya dulu nptr nptr Nilai value-nya Misalnya 9 Ya 9 Nah Posisi Posisinya Misalnya 3 Posisinya 3 Nah Posisi lebih dari size Tidak Karena size-nya 4 Posisi sama dengan 1 Tidak juga Posisi sama dengan size Tidak juga Maka dia masuk ke else Nah Apa yang dilakukan Dibuat Not sementara Pointer Untuk menunjuk Satu per satu Notnya tadi Ya Dibuat not ptr Dia menunjuk Ke First Nah Kemudian Pos sama dengan Pos kurang 1 Nilai posisi Dikurang 1 Tadi awalnya 3 Sekarang berarti Posisinya itu adalah 2 Oke Integer I sama dengan 1 I kurang dari size I++ Apakah I sama dengan Posisi I-nya kan 1 Apakah 1 sama dengan 2 Tidak kan Nah Karena tidak Maka dia akan Kemari Ptr sama dengan Ptr.getlink Link dari Ptr itu yang mana Ini dia Maka secara Otomatis Ini akan Pindah Kesini Oke Balik lagi I-nya tambah 1 I-nya jadi 2 Kemudian Apakah 2 sama dengan 2 Sama ya Karena posisinya tadi 2 Nah 2 sama dengan 2 Ketemu posisinya Maka apa yang kita lakukan Kita buat Satu node yang baru TMP Yang menunjuk Ke node yang berikutnya Ptr itu yang ini Ya Node yang berikutnya itu Yang mana Yang ini Nah Caranya TMP Sama dengan Ptr.getlink Ptr.getlink Itu yang mana Yang ini dia Maka inilah yang ditunjuk oleh TMP Ya Kemudian Ptr.setlink Nah Ptr.setlink Awalnya kan Kesini Nah Sekarang kita buat dia Menunjuk kemari Nah Caranya kayak gimana Caranya Ptr.setlink Sama dengan Eh dalam kurung NPTR Dah Kemudian Nah yang ini Kita tunjuk balik ke sini Caranya gimana NPTR.setlink Dalam kurung TMP Dah Selesai Ya Selesai Dan disini Kita gak perlu Berputat Apa namanya Memikirkan tentang Not last ini ya Karena kan di tengah-tengah Bukan di akhir Kalau Di akhir Atau di awal Nah baru kita harus Memikirkan kondisi yang Sirkular itu tadi Tapi karena di tengah-tengah Kan gak masalah Kita gak akan Berpengaruh ke Not last Dengan not first-nya ini Jadi kan di tengah-tengah aja Oke Paham Lanjut Delete ya Nah kalau delete itu Kayak gimana Delete ini sebetulnya Sama saja Di sini ada Ada Eh kan Salah lagi Ini Kondisinya Kalau Ukuran Link listnya itu Isinya cuma ada satu Berarti kan kondisinya Seperti ini Ya If size sama dengan satu Maka otomatis Kalau ini kita hapus Berarti First itu haruslah Menunjuk ke 0 Last juga Menunjuk ke 0 Size-nya jadi 0 Oke Nah Kondisi yang kedua Kalau Datanya itu Lebih dari Satu Kalau datanya Lebih dari Satu Ini first Ini last Ini seperti ini Misalnya disini 3 5 7 Nah gimana caranya Kalau kita Kalau kita Mau hapus yang di Awal Berarti Firstnya ini Kita geser ke Samping First sama dengan First dot Get link Get link itu yang mana Yang ini Berarti Firstnya itu kita Beri nilai baru Yaitu note yang Berikutnya Get linknya Berarti Seperti ini Nah Pastinya sudah pindah Berarti sekarang Lastnya juga Jangan tunjuk ke 3 lagi Tapi lastnya harus Tunjuk ke 5 Gimana caranya Last dot set link Ke first Nah Last Dot set link Ke note Yang ditunjuk oleh first Sudah selesai Sudah selesai Proses delete Di awal Jangan lupa Size-nya kurang 1 Berikutnya Delete di akhir Delete di akhir Gimana caranya Proses delete di akhir Akan melibatkan Proses loop Kenapa Kan kita harus Apa namanya ya Tahu posisi Sebelum Daripada Note lastnya Itu tadi Ya Jadi Supaya Ada data Maksudnya Kayak gini Ya Kebarkan dulu Biar paham Ini adalah First Ini adalah Last Tiga Empat Lima Enam Nah Kayak gini kan Ya Jadi Gimana cara Delete di akhir Ini agak repot sikit Ya Kalau Kenapa Repot sikit Karena kita Menginginkan Data yang terakhir ini Balik lagi Ke data yang awal Nah Kalau pada Linear Itu gak masalah Langsung Hapus aja Nah Tapi Kalau Pada Sirkular Ini Agak sedikit Repot Kenapa Agak sedikit Repot Kita perlu Mendata Posisi Yang sebelumnya Supaya Apa Supaya Nanti kita Bisa menunjuk Balik dia Ke data Yang first Nah Itu yang Yang Membuat Delete akhir ini Menjadi ON Kenapa ON Karena disini Ada proses Loop Ya Loop Satu kali Nah Prosesnya Kayak gimana Kita Buat Not Temporary Yang akan Mendata Not Yang sebelum Last Tadi Oke For integer E sama dengan Satu E kurang Daripada Size Kurang Satu Anggaplah Ini Size Berarti Empat Berarti E kurang Dari Empat Kurang Satu Tiga E kurang Dari Tiga E kurang Dari Tiga Oke Berarti Karena Satu Masih Kurang Dari Tiga Maka Time Sama Dengan Time Dot Get Link Mana Yang Get Link Daripada Time Itu Yang Ini Dia Nah Berarti Ini Otomatis Ini Perpindah Kesini Balik Lagi I++ I nya Jadi Dua Apakah Dua Kurang Dari Tiga Betul Ya Masih Kurang Maka Berikutnya Time Sama Dengan Time Dot Get Link Mana Get Link Daripada Time Yang Ini Maka Time Itu Kita Pindah Ke Sini Nah Balik lagi I nya Tambah Satu I nya Sekarang Jadi Tiga Apakah Tiga Kurang Dari Tiga Tidak Ya Enggak Jadi Balik Apa Namanya Keluar Daripada Loop Kemudian Last Kita Pindahin Kemari Kan Ini Yang Mau Kita Hapus Nih 6 Ini Yang Mau Kita Hapus Ya kan Jadi Gimana Caranya Last Kita Pindahin Ke Temporary Nah Nah Kemudian Nah Ini Yang Tadi Saya Katakan Kenapa Kita Harus Melakukan Loop Supaya Kita Nanti Bisa Menunjuk Balik Ke First Nah Ya Supaya Bisa Menunjuk Balik Ke First Jadi Last Dot Set Link Yang Awalnya Menunjuk Ke 6 Sekarang Last Dot Set Link Menunjuk Ke First Sudah Itu saja Selesai Size minus minus Nah Ini Delete Di Akhir Nah Bagaimana Kalau Delete Di Sekitar Tengah Tengah Ya Sebetulnya Ini Sama Persis Seperti Yang Apa Itu Yang Single Jadi Intinya Kita Loop Dulu Ini Saya Gambarkan Aja Supaya Paham Sini First Sini Last Berapa Ada Tanya 3 4 5 6 7 Ini Kemarin Oke Anggaplah Posisi Yang Mau Kita Hapus Itu 3 3 Posisi Lebih Dari Size Tidak Posisi Men Size Tidak Posisi Men Size Tidak Not PTR Jadi PTR Ini Yang Digunakan Yang Not Yang Digunakan Untuk Kita Menjejaki Satu Per Satu Not Yang Ada Di Dalam Ling List Supaya Kita Bisa Tau Pada Posisi Yang Mana Yang Ingin Kita Hapus Ya Kan Ini Pada Posisi 3 Jadi PTR Itu Akan Menunjuk Yang Sebelumnya TMP TMP Itu Menunjuk Yang Sesudahnya Nah Gimana caranya PTR Sama dengan First Posisi Sama dengan Minus Minus Berarti Kurang Satu Jadi Dua For Integer Sama Satu I Kurang Sama Dengan Posisi Satu Kurang Sama Dengan Dua Betul Nah If I Sama Dengan Posisi Jika Nilai I Itu Sama Dengan Posisi Belum Ya I Kan Baru Satu Posisinya Dua Belum Maka PTR Sama Dengan PTR Dot Get Link Get Link Dari PTR Itu Yang Mana Yang Ini Nah Jadi Ini Kita Pindahin Ke Sini Balik Lagi I Tambah Satu Jadi Dua Dua Kurang Sama Dengan Dua Betul Kemudian If I Sama Dengan Posisi Apakah Dua Sama Dengan Dua Betul Nah Karena Betul Maka Inilah Posisi Yang Akan Kita Hapus Jadi Caranya Kayak Gimana Not Temporary Sama Dengan PTR Dot Get Link Nah PTR Dot Get Link Itu Yang Mana Yang Ini Dan Ini Kita Tunjuk Kita Beri Nama Sebagai Not Temporary Kemudian Gimana Caranya Caranya Kita Hapus Hapuskan Temporary Sama Dengan Temporary Dot Get Link Jadi Data Inilah Yang Akan Kita Hapus Caranya Posisi Ketiga Yang Lima Yang Berarti Kita Hapuskan Jadi Temporary Dot Temporary Dot Get Link Yang Mana Satu Temporary Dot Get Link Yang Ini Berarti Yang Ini Temporary Berarti Kita Pindahin Ke Yang Berikutnya Lagi Temporary Dot Get Link Berarti Dia Pindah Ke Sini Kemudian Ptr Dot Set Link Temporary Jadi Yang Ini Awalnya Kemari Sekarang Dia Menunjuk Ke Sini Sudah Selesai Jadi Karena Ini Penunjuknya Sudah Kemari Berarti Not Yang Ini Karena Tidak Ada Lagi Yang Maka Otomatis Akan Terhapus Ini Sunyi Senyap Oke Saya lanjut Karena Sunyi Senyap Saya lanjut Circular Double Link Ini Sama Seperti Yang Double Biasa Ada Next Dan Ada Previous Nah Bedanya Yang Last Menunjuk Ke First First Itu Menunjuk Ke Last Jadi Seperti Gini Ya Balik lagi Nanti Dia Menunjuk Ke Mari Last Ke First First Ke Last Ininya Sama Representasi Notenya Sama Persis Hanya Nanti Ininya Nanti Yang sedikit Berbeda Ya Saat Insert Insertnya Saja Yang Berbeda Nah Bagaimana Prosesnya Jadi Anggaplah Kondisi Insert Pertama Itu Masih Kosong First Nya Nul Last Nya Juga Masih Nul Belum Ada Data Apapun Nah Kita Masukkanlah Satu Node Yang Baru Yang Diberi Nama NPTR Dimana Ada Nilainya Value Nya Abang Raffi Aja Bentar Boleh Am Abang Raffi Dari Luar Oke Misalnya Nilainya Itu Sepuluh Ya Previousnya Now Nextnya Nul Eh kok Nul 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 Nah If First sama dengan Nul Ya Jika nilai Firstnya Nul Itu kan Berarti Masih Kosong Maka NPTR Set Link Next Itu Adalah NPTR Nah Jadi Kayak gini Next itu kan Yang ini Ya kan Next itu Yang ini Jadi Dia akan Menunjuk Ke Diri Dia Sendiri NPTR Dot Set Link Previous Itu yang Mana Yang Ini Nah Dia menunjuk Ke diri Dia Sendiri NPTR Berarti Kayak Gini Oke Ya Nah Kemudian Firstnya Ya Firstnya Itu Menunjuk Ke NPTR Dah Lastnya Juga Menunjuk Ke First Nah Ini dia Proses Insert awal Kalau kondisinya Kosong Kalau Kondisinya Sudah ada Isi Bagaimana Caranya Nah Anggaplah Ini adalah Not NPTR Yang baru Kita Sembilan Misalnya Previousnya Null Eh Nextnya Null Previousnya Null Nah Gimana Caranya Ini adalah NPTR N NPTR Dot Set Link Previous Previous Itu yang Mana Yang Ini Kan Oops Yang Ini Set Link Previous Itu Menunjuk Ke Data Yang Last Jadi Disini Ini Menunjuk Ke Data Yang Last Jadi Ini Kemari Ya Last Dot Set Link Next Nah Last Itu kan Awalnya Disini Ya kan Nah Next Itu yang Mana Yang Ini Kan Ini Dia Ini Dia Next Sekarang Kita Hapus Dia Menunjuk Ke NPTR Lagi Oke Nah Kemudian First Dot Set Link Previous Nah First Dot Set Link Previous Itu Yang Mana Yang Ini Awalnya Kan Dia Menunjuk Ke Diri Dia Sendiri Sekarang Kita Hapus Dia Menunjuk Ke NPTR Ya NPTR Dot Set Link Next Dalam Kurung First NPTR Dot Set Link Next Nah Yang Ini Dia Nah Ini Menunjuk Balik Ke First Jadi Udah Ada Dua Dua Arah Udah Ada Cuman Membingungkan Jadi Ini Panah Udah Nggak Nampak Lagi Panah Tapi Intinya Jadinya Ya Gini Intinya Jadi Sepuluh Sembilan Intinya Jadi Seperti Ini Nah Ini Dia Balik Kemari Dan Ini Dia Balik Kemari Ini Penggambaran Yang Bagusnya Kayak Gini Ini Udah Banyak Licolepannya Ya Nah Kemudian Jangan Lupa First Sama Dengan NPTR Berarti First Yang Awalnya Di Sini Sekarang Menunjuk Ke Sini Oke Ya Bingung Nanti Tinggal Di Apa Namanya Ya Saat Kalian Baca Kalian Gembarkan Kembali Supaya Paham Alurnya Itu Nanti Seperti Apa Nah Kalau Insert Akhir Dimana Ya Mirip Hanya Hanya Bedanya Kalau Insert Akhir Kita Kan Bermain Dengan Data Last Nya Saja Kita Tidak Menggunakan Data First Nya Nah Kalau Yang Di Awal Saya Kalau Kondisi Yang Kosong Saya Nggak Saya Nggak Apa Namanya Nggak Jelaskan Lagi Karena Sama Persis Dengan Yang Tadi Sama Persis Saya Jelaskan Aja Kalau Kondisinya Itu Not Nya Tidak Kosong Jadi Seperti Ini Nah Ini Kemari Ini Kemari Ini Anggaplah Tiga Empat Lima Disini First Ini Adalah Last Oke Nah Kita Mau Insert Di Insert Di Akhir Nah Pertama Buat Not Yang Baru Dulu Nptr Dengan Value Tertentu Anggaplah Value Itu Sepuluh Previous Nya Nul Next Nya Nuga Nul Dah Kemudian Nptr Dot Set Link Previous Previous Daripada Nptr Itu Yang Mana Yang Ini Dia Akan Menunjuk Ke Data Yang Ditunjuk Oleh Last Menunjuk Kemari Berarti Dia Nunjuk Ke Sini Kemudian Last Dot Set Link Next Last Dot Set Link Next Itu Yang Mana Yang Ini Nah Awalnya Yang Ini Nah Sekarang Kita Ubah Jadi Bukan Ini Lagi Dia Menunjuk Ke Nptr Oke Kemudian Nah Kemudian First Dot Set Link Previous Awalnya First Set Link Previous Itu Yang Ini Kan Nah Sekarang Eh Sekarang Kita Hapus First Itu Menunjuk Ke Nptr Sudah Berikutnya Nptr Dot Set Link Next Ya Kita Balik Lagi Ke Bus Nah Baru Terakhir Kita Geser Last Nya Kemari Last Nya Sama Dengan Nptr Sudah Selesai Jadi Penuh Coretan Coretan Kayak Gini Tapi Itu Yang Menggambarkan Alurnya Itu Seperti Apa Kalau Inset Tengah Tengah Gimana Sepertinya Nggak Perlu Saya Jelaskan Lagi Karena Sebetulnya Sama Persis Dengan Yang Linear Double Link List Yang Linear Double Link List Sama Persis Kode Programnya Ini Sama Persis Kenapa Karena Di Tengah Tengah Jadi Nggak Ada Melibatkan Proses Yang Sirkular Kalau Dia Kita Insert Awal Jadi Setelahnya Proses Sirkular Itu Supaya Dia Tetap Seperti Ini Berarti Yang Berkaitan Yang Mana Kalau Insert Awal Atau Insert Akhir Saja Kalau Insert Tengah Tengah Gimana Nggak Ada Kaitan Jadi Sama Persis Bentuknya Kode Programnya Seperti Yang Linear Insert Di Tengah Tengah Saya Saya Nggak Jelas Nanti Nanti Bisa Dilihat Kembali Diulang Kembali Pada Bagian Yang Insert Di Tengah Tengah Yang Double Link List Tadi Oke Kemudian Delay Di awal Nah Kalau Delay Di awal Ada Dua Kondisi Kondisi Kalau Hanya Ada Satu Note Saja Kalau Kondisi Satu Note Itu Sama Persis Berarti Kita Hapus First Nya Itu Jadi Nol Last Nya Jadi Nol Saks Nya Jadi Nol Nah Kalau Ada Isi Kalau Ada Isi Ini Kemari Ini Kemari Ini 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 Nah Gimana Caranya Delay Di awal Berarti Data Ini Kita Hapus Belum Ada Nilai 3 4 5 Misalnya 3 Yang Mau Kita Hapus Gimana Caranya Berarti First Get Link Next Next Nya Itu Kan Kesini First Get Link Next Maaf Saya First Get Link Next Itu Kan Yang Ini Ini Jadi Kita Geser Jadi First Itu Jadi Kesamping Sekarang First Kita Geser Kesini Sudah Kemudian First Dot Set Link Previous 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 Itu Yang mana Yang bagian Ini Nah Dia Menunjuk Ke Last Last Itu Yang mana Masih Disini Kan Berarti Dia Menunjuk Kemari Oke Nah Jadi Yang Ini Tadi 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 Nah Kemudian Apa Last Kita Balikin Lagi Kemari Gimana Caranya Last Set Link Next Yang Awalnya Disini Kita Balik Dia Menunjuk Ke First Dah Selesai Jadi Ini Karena Udah Gak Ada Yang Maka Note Yang Berisi Nilai 3 Ini Akan Otomatis Terhapus Itu Dileh Di Awal Berikutnya Kalau Dileh Di Akhir Kayak Gimana Nah Ini Gak Terlalu Ribet Jadi Kondisinya Misal Seperti Ini 3 4 5 Ini Kesini Ini Ke Ini Kesini Ini First Ini Last Berarti Yang 5 Ini Kita Mau Hapuskan Dimana Caranya Last Sama Dengan Last Dot Get Link Previous Last Dot Get Link Previous Itu Kan Yang Ini Berarti Maknanya Last Ini Kita Geser Kesini Kemudian Last Dot Set Link Next First Nah Gimana Caranya Supaya Dia Balik Lagi Ke First Awalnya Kan Last Itu Kesini Kan Nah Eh Yang Ini Kan Nah Jadi Dia Supaya Balik Dia Ke First Caranya Kayak Gini Last Set Link Next Dalam Kurung First Berikutnya First Yang Awalnya Menunjuk Kemari Kita Set Previous Ke Last Jadi Balik Lagi Kesini Sudah Selesai Itu aja Proses Untuk Menghapus Di Akhir Nah Kalau hapus Tengah-tengah Sama Persis Saya Nggak Jelaskan Lagi Jadi Hapus Di Tengah-tengah Itu Sama Persis Seperti Hapus Di Tengah-tengah Yang Ada Pada Linear Double Link List Yang Searah Linear Double Link List Itu Sama Persis Saya Nggak Jelaskan Lagi Nanti Tinggal Diulang Kembali Aja Videonya Ke Yang Sebelumnya Saya Jelaskan Tadi Sampai Sini Ada yang Pertanya Ini Sudah Nggak Seperti Tanya Lagi Habis Waktunya Oke Saya Lanjut Aja Kalau Memang Nanti Ada Pertanyaan Bisa Ditanyakan Di WA Saya Lanjut Lagi Ke Ini Materi Pentingnya Jadi Link List Ini Struktur Data Yang Bisa Digunakan Untuk Banyak Kasus Jadi Bisa Untuk Stack Bisa Juga Untuk Queue Nah Kalau Linklist Ini Digunakan Untuk Stack Ya Dia Lebih Flexible Dibandingkan Yang Sebelumnya Yang Kita Pelajari Dengan Menggunakan Array Jadi Dia Lebih Flexible Kenapa Lebih Flexible Ya Karena Yang Namanya Linklist Kan Gak Ada Istilah Penuh Jadi Stack Itu Gak Akan Ada Istilah Penuh Kan Kita Udah Jelaskan Minggu Lalu Kalau Misalnya Itu Berupa Array Itu Kan Ada Batasan Ya Ada Batasan Dari Array Kalau Udah Sampai Batas Akhir Berarti Penuh Dia Gak Bisa Kita Isi Lagi Tapi Karena Ini Menggunakan Linklist Maka Dia Lebih Flexible Ya Selagi Memang Ada Data Yang Baru Yang Masuk Ya Udah Masukin Terus Gak Ada Masalah Jadi Tidak Akan Ada Kondisi Penuh Jika Stack Itu Kita Implementasikan Menggunakan Linklist Nah Proses Yang Ada Juga Sama Persis Itu Push Dan Pop Itu Sama Hanya Nanti Push Push Kita Akan Menggunakan Insert Awal Ya Kan Kayak Gini Linklist Kira Kayak Gini Push Itu Masukin Berarti Kita Gunakan Insert Awal Push Satu Arah Silah Saya Ini Udah Kayak Q Push Itu Satu Arah Berarti Kalau Kita Insert Awal Nah Pop Nya Kan Dari Pintu Yang Sama Berarti Yang Ada Juga Hanya Delete Awal Yang Akhir Nggak Ada Yang Akhir Nggak Kita Pakai Jadi Stack Dengan Menggunakan Linklist Kita Hanya Perlu Insert Awal Untuk Push Dan Delete Awal Untuk Pop Ataupun Sebaliknya Ataupun Sebaliknya Bisa Saja Kita Gunakan In Push Itu Pakai Insert Akhir Dan Pop Itu Pakai Delete Akhir Boleh Ya Tapi Intinya Hanya Ada Pada Satu Arah Saja Jadi Masuk Dan Keluar Itu Pada Satu Arah Saja Itu Kan Stack Kan Jadi Hanya Satu Arah Saja Disini Ini Ilustrasinya Jadi Kenapa Link list Pada stack Ini Lebih Bagus Jadi Lebih Sederhana Kenapa Karena Kita Tidak Perlu Takut Kondisi Yang Penuh Jadi Tidak Ada Masalah Jadi Seberapa Banyak Pun Data Yang Kita Masukkan Tidak Masalah Tetap Masih Bisa Kita Masukkan Data Yang Baru Karena Tidak Ada Batasan Link list Tidak Ada Batasan Tapi Kalau Array Ada Batasan Ukuran Ya Oke Dan Juga Kalau Misalnya Kita Pakai Array Ukurannya Kita Buat 100 Tapi Yang Keisi Cuman 10 Kan Membazir Ya Tapi Kalau Link list Seberapa Banyak Kita Gunakan Ya Segitulah Memory Yang Akan Dipakai Jadi Tidak Ada Istilah Membazir Kalau Kita Menggunakan Link list Nah Ini Prosesnya Kalian Baca Aja Sendiri Nanti Jadi Pushnya Itu Cuman Perlu Insert Awal Popnya Itu Delete Awal Selesai Ya Is empty Ya Seperti Biasa Is empty Display Stack Nah Jadi Is full Apakah Perlu Tidak Kenapa Tidak Tidak Perlu Is full Ya Metode Is full Itu kan Kalau kita Pakai Array Kita Mau Tahu Apakah Array Itu Udah Penuh Atau Belum Nah Tapi Kalau Pada Link list Yang Kondisinya Itu Tidak Akan Pernah Penuh Berarti Metode Is full Ini Tidak Perlu Ya Oke Nah Ini Bermat Cessnya Kalian Baca Sendiri Nanti Nah Kemudian Q Nah Q Ini Kita Bisa Menggunakan Link list Jadi Caranya Kayak Gimana Q Itu kan Masuk Satu Arah Keluar Di Arah Yang Lain Ya kan Nah Q Dengan Juga Lebih Flexible Nah Gak Ada Istilah Penuh Juga Nah Jadi Caranya Gimana Berarti Kalau Insert Yang Kita Gunakan Itu Adalah Insert Awal Ya Remove Yang Kita Gunakan Itu Adalah Delete Akhir Atau Sebaliknya Boleh Juga Insert Yang Kita Gunakan Insert Akhir Remove Itu Kita Gunakan Delete Awal Boleh Ya Intinya Apa Pada Dua Arah Yang Berbeda Jadi Masuknya Dengan Keluarnya Itu Pada Dua Arah Yang Berbeda Kemudian Nah Implementasinya Linklist Dengan Implementasi Q Dengan Menggunakan Linklist Itu Tadi Saya Jelaskan Flexible Lebih Sederhana Karena Kita Nggak Perlu Takut Penuh Jadi Maknanya Nggak Perlu Takut Penuh Dan Tidak Perlu Ada Data Yang Mubazir Dari Sisi Penggunaan Memorinya Ini Kode Programnya Tinggal Dibaca Sendiri Insert Di sini Kita Pakai Insert Awal Remove Pakai Delete Akhir SMP Sama Persis Dan Kita Tidak Memerlukan Metod Is Full Kenapa Nggak Perlu Is Full Karena Tidak Akan Pernah Penuh Sampai Sini Ada Yang Bertanya Ini Dua Menit Lagi Sebelum Jam 10 Kalau Nggak Salah Ada Yang Bila Ada Praktikum Habis Nih Ada Yang Bertanya Kalau Memang Ada Pertanyaan Nanti Boleh Ditanyakan Di Grup Di Grup WA Atau Sama Asisten Juga Boleh Sama Asisten Asisten Kalau Memang Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Ya Intinya Minggu Depan Kita Ujian Insya Allah Kita Ujian Nanti Detilnya Seperti Apa Saya Saya Umumkan Kembali Di Grup WA Ada Yang Bertanya Ini Diam Diam Saking Cepatnya Udah Nggak Ngerti Sama Sekali Udah Lost Lost In Talk Hilang Dalam Pikiran Pikirannya Udah Melayang Layang Jadinya Karena Gini Biasanya Saya Kalau Materi Kuliah Biasanya Saya Buat dulu Slide Videonya Kebetulan Untuk Struktur Data Ini Nggak Ada Jadi Tahun Lalu Pun Seperti Itu Ya Rekaman Kuliah Yang Saya Share Kembali Jadi Nggak Ada Rekaman Yang Saya Buat Sendiri Itu Nggak Ada Jadi Akhirnya Ya Kalau Memang Udah Ada Rekaman Di Awal Kan Saya Udah Bisa Langsung Kasih Kalian Nonton Dulu Nanti Yang Bagian Nggak Ngerti Saya Jelaskan Ulang Seperti Itu Jadi Lebih Mudah Ini Karena Harus Saya Jelaskan Dari Awal Sampai Akhir Waktunya Jadi Agak Mepet Sikit Makanya Jadi Buru-buru Yang Bagian Akhir-akhir Ini Sangat Cepat Penjelasan Saya Tapi Insya Allah Nanti Saya Upload Videonya Nanti Tinggal Di Rewind 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 Kembali Bagian Yang Kalian Masih Kurang Paham Oke Ada Lagi Pertanyaan Ada Oke lah Kalau memang Tidak Ada Lagi Pertanyaan Minggu depan Insya Allah Kita Ketemu Secara Luring Nanti Sesudah Uts Itu Akan Dilanjutkan Oleh Bu Lena Ya Dan Bu Lena Kemarin Saya Nanya Apa Mau Hybrid Atau Daring Tapi Karena Kebetulan Ibu Jam 10 Ada Ngajar Mata Kuliah Lain Akhirnya Diputuskan Tetap Daring Jadi Nanti Sesudah Uts Kalian Akan Masuk Tetap Daring Juga Dengan Bu Lena Luring Besok Aja Untuk Ujian Karena Memang Untuk Ujian Sudah Dibolehkan Oleh Pihak Fakultas Dekanat Sudah Dibolehkan Secara Luring Kuliah Pun Boleh Tapi Dengan Syarat Kapasitasnya Itu Hanya 15 Orang Kebawah Satu Kelas Jadi Agak Repot Ujung Ujung Hybrid Jadi Setengah Setengah Gak Tahu Apakah Efektif Atau Tidak Gak Tahu Juga Tapi Intinya Boleh Tapi Kondisi Kelasnya Itu Kecil Sedangkan Untuk Ujian Memang Sudah Dibolehkan Tapi Seperti Tadi Saya Jelaskan Karena Syaratnya Itu 15 Orang Jadi Nanti Kalian Masuk Setengah Setengah Ada Lagi Oke Baik Jika Memang Tidak Ada Lagi Pertanyaan Kelas Kita Saya Akhiri Disini Sudah Lewat Satu Menit Ini Sebetulnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Sibu 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 Sibu